Terima kasih. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Abi Unawas lagi, lagi bikin sensasi tidak terkira sampai Baginda Raja pun shock mengetahuinya. Dimulai saat uang Abu Nawas kian menipis, ia juga sudah lama tidak jumpa dengan Raja. Maka itu, Abu Nawas coba memancing agar diberi hadiah oleh sang Raja. Suatu hari Abu Nawas membuat ulah di tengah keramaian pasar di kota Bagidad. Irat, dia kemudian berbicara seperti bukan orang beriman. Wahai umat manusia, ketahuilah, aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci kepada, yang hak kebenaran dan suka kepada fitnah, dan aku adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah. Ujar Abu Nawas sambil berteriak, semua orang terdiam dan terkejut. Padahal selama ini, Abu Nawas dikenal sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun sering membuat lelukan, kandanya tidak pernah separah itu. Akibatnya, Abu Nawas ditangkap dan dibawa menghadap Raja. Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu? Tanya Raja, benar, jawab Abu Nawas. Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau? Tanya Raja lagi. Ah, aku kira Raja juga seperti aku, Raja juga pasti membenci perkara yang hak, ucap Abu Nawas. Gila benar engkau. Bentasang Raja, jangan marah dulu wahai Raja, dengarkan dulu keterangan dariku, kata Abu Nawas coba menguasai situasi saat itu. Keterangan apa yang ingin engkau dakwahkan. Sebagai seorang Muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak, engkau harus tahu itu, kata Raja. Tuhan, setiap ada orang yang membacakan Talkin, aku selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Raja juga membencinya seperti aku? Jelas Abu Nawas. Kemudian, Raja terdiam. Sambil menyaring perlahan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas, Ya, tentu saja, kematian dan neraka adalah yang hak. Tapi, bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya Sang Raja, bukan hanya aku. Raja juga menyukai fitnah. Raja barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal, Raja juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu Raja? Tanya Abu Nawas, sekali lagi Raja mengagung-angguk dan membenarkan pernyataan Abu Nawas. Ya, memang begitu, jawabnya. Lalu, mengapa kau mengatakan lebih kaya dibanding Allah yang maha kaya? Raja bertanya lagi, anak adalah kekayaan. Aku lebih kaya dari Allah karena aku mempunyai anak, sedang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, jawab Abu Nawas. Raja lagi-lagi terdiam semua benar, sehingga Raja hanya bisa mengangguk-angguk saja. Ya, kami benar, tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat kaunaran? Tanya sang Raja. Dengan cara begitu, saya akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada Raja seperti sekarang ini, jawab Abu Nawas. Apa perlunya kau menghadapku? Kemudian tak disangka, Abu Nawas malam memberikan jawaban yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa agar bisa mendapat hadiah dari Raja. Jawab Abu Nawas sambil tertawa kecil. Sidang yang mulanya tegang mendadak jadi penuh gelat tawa. Akhirnya Raja pun menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas dan misi Sufi itu berhasil. Masya Allah sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.